Halo semuanya, perkenalkan lagi saya Friska Amalia, dosen dari program studi desain interior Bandung Binus University. Kali ini saya akan menjelaskan tentang contoh dari mood board yang akan kita buat untuk perancangan desain interior sebagai dasar perancangan dan juga dasar kalian untuk memberikan guideline saat perancangan desain. Nah, untuk learning outcome-nya kita harapkan teman-teman bisa membuat sebuah mood board yang akan kalian terapkan sebelum merancang sebuah fasilitas interior. Nah, kita langsung saja ke materinya, silakan. Oke, kita lanjut saja ke materinya ya teman-teman ya. Jadi, disini saya punya contoh mood board dari hasil karya mahasiswa saya, yaitu untuk di retail ya, yaitu toko ya, yang satu ini toko Sensatia ini, toko apa ya, fragrance ya teman-teman ya, berarti berhubungan dengan parfum gitu ya. Yang satu lagi adalah Zara ya, teman-teman pasti nggak ada yang nggak tahu Zara ya, Zara itu salah satu fashion brand ya dari Itali ya. Nah, disini kita punya mood board ya, yang sudah dibuat oleh teman-teman mahasiswa saya gitu ya. Disini Sensatia ya, kalau kita lihat ya cenderung ke warna-warna pastel gitu kan ya, bahkan palette warnanya juga dia arahkan ke warna-warna pastel, terus juga dia ingin memberikan mood kesegaran disini ya, lalu juga mood clean gitu ya, lalu juga mood konten lokal ya, yang di, apa namanya, yang diaplikasikan ke dalam material-material seperti rotan gitu kan ya, terus juga ingin juga memberikan kesan luxury ya, dari penggunaan warna metal emas gitu ya. Nah, dari sini kita bisa tahu nih, pemilihan reference ya, reference image dari penerapan interior, juga schema material yang mereka buat gitu kan ya, yang untuk Sensatia ini, kita cenderung memberikan warna-warna natural ya, warna-warna yang cocok untuk wanita gitu kan ya, lalu juga ingin memberikan kesan luxury gitu kan ya, sehingga target pasarnya itu pasti di menengah ke atas gitu teman-teman. Nah, dari satu mood board ini kita bisa menyimpulkan banyak hal. Nah, mood board ini bisa kita pakai sebagai guideline ya, untuk membuat perancangan, mulai dari konsep-konsep pencahayaan ya, terus juga konsep material, konsep ruangannya juga gitu ya, untuk treatment elemen interior dan lain sebagainya. Nah, kita bandingkan ya, yang kedua ya teman-teman ya, yaitu Zara nih ya, di gambar yang kecil mood ini ya, disini warnanya cenderung hitam putih gitu kan ya, terus disini ada ice cube juga, terus banyak bentuk-bentuk yang tegas disitu ya, berarti disini desainernya itu ya, ingin memberikan mood-mood yang elegan gitu ya, tapi juga tetap modern, diterapkanlah warna-warna yang monokrom ya, hitam dan putih gitu kan ya, sehingga ingin memberikan kesan-kesan yang tegas ya, dan juga dingin gitu, di dalam ruangannya gitu. Nah, disini satu gambar ini pun juga bisa merumuskan guideline ya, untuk memilih material apa yang mungkin cocok gitu kan ya, untuk juga memilih fasilitas apa saja yang akan kita terapkan di ruangan interior ya, dalam sebuah fasilitas retail tersebut, dan masih banyak lagi teman-teman. Jadi, ini adalah contoh mood board yang baik ya teman-teman ya, sehingga teman-teman bisa menirukan ya, supaya teman-teman bisa membuat guideline sendiri dalam merancang sebuah fasilitas interior. Oke, kita lanjutkan, kalau tadi masih banyak yang bingung ya, aduh kok kayaknya bingung ya bu gitu, gimana sih cara bikinnya, oke kita mulai dari yang simple lagi ya teman-teman ya, yaitu contoh mood board yang saya kasih kata kunci nih teman-teman ya, yaitu calm atau tenang gitu ya, nah disini teman-teman bisa merepresentasikan mulai dari warnanya dulu nih teman-teman, kalau calm pasti biasanya cenderung ke warna-warna yang tenang, biasanya warna tenang itu akan berhubungan dengan air gitu kan ya, dengan salju mungkin kan ya, senyap, sepi gitu kan ya, kita bisa ambil warna biru gitu teman-teman. Nah ini ya, saya biasanya bisa mulai dari kata kunci, dari tenang, lalu pilih warna dulu teman-teman, palet warna tenang itu seperti apa sih gitu kan, yang membuat orang tenang itu palet warnanya seperti apa sih, oh ini saya punya palet warna biru nih teman-teman, biru dan turunannya ya, jadi biru muda, biru tua gitu kan ya, sampai turunannya ke warna-warna putih yang lebih cenderung dingin gitu teman-teman. Nah dari situ teman-teman bisa merepresentasikan juga dengan gambar-gambar visual ya, yang merepresentasikan kata kunci yang kita akan kasih, calm, tenang, tenang ini mungkin cenderung dengan apa ya namanya ya, dengan kondisi-kondisi yang dingin gitu kan ya, kondisi-kondisi yang sepi gitu kan ya, mungkin kita bisa juga naro nih beberapa mood-mood yang cenderung ke winter gitu kan ya, kita bisa ngasih snowflakes disitu gitu kan ya, terus juga bisa kita kasih warna-warna biru-biru di dalam treatment-treatment interior gitu ya, kita cari nih, misalnya furniture-nya yang cenderung warnanya ke biru gitu kan ya, terus juga bahkan treatment dinding, lantai dan juga ceiling-nya itu cenderung ke area-area yang dingin ya, warna-warna dingin seperti biru, putih dan lain sebagainya. Nah kita mulai dari situ aja teman-teman ya, biar teman-teman bisa mulai ya, untuk menerjemahkan kata kunci ke dalam palet warna dan juga image reference. Contoh yang kedua ya teman-teman ya, supaya teman-teman bisa lagi untuk memvisualisasikan kata kunci. Di sini saya punya kata kunci kedua, yaitu warm atau hangat ya teman-teman ya. Balik lagi, kita mulai dari warna paletnya dulu ya teman-teman ya, misalnya ya, warna-warna hangat tuh kemana sih? Oh saya bisa mendeskripsikannya warna hangat itu dari summer nih bu, atau dari sunset nih bu. Oke ya, kita cari image reference sunset, image reference apa ya namanya ya, di desert gitu kan ya, supaya kita bisa tahu nih, ambil palet warna dari situ. Nanti keluar nih warnanya, ada warna coklat ya, terus ada juga warna-warna kuning, terus orange ya, yang cenderung ke putih juga ada gitu kan ya, putih-putih yang shabby-shabby, yang warna-warnanya pastel gitu ya, boleh kita pilihkan seperti itu juga. Nanti dari warna-warna tersebut, kita cari juga nih teman-teman, mood yang akan kita tawarkan. Sunset gitu kan ya, terus juga mungkin saat senja gitu kan ya, ada foto-fotonya, boleh kita tawarkan di situ dulu. Setelah itu, baru kita juga cari nih, dari palet warna, kita juga cari nih palet-palet materialnya yang cocok nih. Yang warna-warna ini apa sih biasanya? Bisa ke kayu gitu kan ya, terus juga bisa juga ke treatment-treatment ruang ya, yang cenderung hangat gitu kan ya, ada penggunaannya ke kayu, terus juga penggunaannya ke leather gitu ya, dan masih banyak lagi. Kita cocokkan nih, treatment-treatment interior yang sesuai dengan palet warna dan juga palet material yang sudah kita rumuskan berdasarkan kata kunci. Oke, yang terakhir ya teman-teman ya, contoh mood bird ya, yang mungkin bisa teman-teman terapkan lagi. Nah ini biasanya yang paling banyak banget ya, dipakai untuk klien-klien saya nih, yaitu kata kuncinya earthy ya teman-teman ya. Nah disini earthy ya, mulai dari katanya aja udah ini banget ya, apalagi yang sekarang mungkin udah populer ya, ada cewek bumi gitu kan ya, ini mirip-mirip ya teman-teman ya. Disini kita bisa mulai dari palet warnanya dulu ya, mulai dari palet warnanya, kata kunci earthy berarti warna-warna yang bumi nih gitu ya. Ada warna apa aja sih warna bumi, bisa warna kecoklat dan turunannya gitu kan ya, terus warna krem, terus warna putih, warna abu-abu gitu kan ya. Boleh, kita taruh dulu nih palet warnanya, setelah itu kita juga cari material yang cocok dengan warna palet warna yang sudah kita tetapkan ya, Sebagai warna-warna earthy sesuai dengan kata kunci yang kita sudah pilih ya. Nah setelah itu kita cari bentuk dan juga treatment interior yang sesuai dengan warna dan juga material yang sudah kita tetapkan. Mulai dari treatment dinding, treatment lantai lagi ya teman-teman ya, bahkan warna-warna furniture, warna-warna material di dalam treatment dinding dan lantai serta selangit-langit ya. Itu semuanya kita taruh semuanya sesuai dengan, sesuai dengan kata kunci yang sudah kita tetapkan yaitu earth tone ya teman-teman ya. Nah udah gitu kita bisa langsung terjemahkan sebagai guideline kata kunci earthy untuk perancangan di dalam interior. Oke semoga teman-teman sudah paham ya bagaimana cara membuat guideline dalam bentuk mood board di dalam perancangan konsep di design interior. Nah demikian materi tentang dasar konsep interior design yaitu membuat mood board ya, yang merupakan bagian dari mata kuliah-mata kuliah studio yang ada di program studi desain interior Bandung BINUS University. Terima kasih atas perhatiannya, sampai jumpa di lain kesempatan.